Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di kegiatan Brand Choice Award 2023 dan juga Top Consumer Preference Brands 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana brand kita tetap dipilih dan juga tetap menjadi pilihan buat konsumen kita. Nah, tema yang saya angkat pada sore hari ini adalah Building and Sustaining the Position as a Consumer Preference Brands. Nah, sebuah tema yang menarik di tengah pasar yang sangat bersaing secara ketat tentunya bagaimana brand kita tetap bertumbuh dan juga bagaimana brand kita tetap menjadi pilihan buat konsumen Indonesia. Nah, bicara mengenai brand tentunya ada sebuah quotes yang menarik Bapak Ibu sekalian menurut Walter Lander bahwa produk are made in the factory but brand are created in the mine. Membangun brand adalah membangun di benak konsumen kita atau di benak masyarakat bagaimana brand kita dipersepsikan apakah persepsi positif atau negatif. Tentunya hal ini sekarang semakin mudah karena konsumen dapat melakukan review memberikan penilaian atau rating kepada brand kita dan sehingga menjadi bahan untuk memudahkan konsumen lain dalam memilih produk kita. Nah, bicara membangun brand tidak hanya bicara sekedar nama atau logo melainkan bagaimana membangun persepsi dan pengalaman konsumen kita dalam membeli produk atau jasa yang kita miliki atau bagaimana experience mereka memandang brand kita. Nah, sebuah brand adalah nama yang memiliki makna. Nah, di situ ada persepsi tentang kualitas di situ ada diferensiasi terhadap produk yang Bapak Ibu miliki ini menjadi satu pembeda dengan brand yang lain. Di situ juga adanya suatu experience layanan yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian ketika konsumen dalam membeli produk Bapak Ibu sekalian terlebih melalui internet. Nah, era internet ini adalah era keterbukaan sehingga konsumen dapat dengan mudah mengakses jejak digital atau experience digital yang sudah dilakukan oleh konsumen yang sudah pernah melakukan transaksi secara daring atau secara online. Nah, di era internet sekarang yang penetrasinya menyentuh angka 77% lebih menurut data We Are Social tentunya bagi kita sebagai pengelola brand atau brand owner tentunya harus terus beradaptasi dengan tren perubahan yang terjadi. Nah, ketika internet sudah menyentuh angka 77% sudah pasti salah satu strategi pemasaran yang paling tepat saat ini adalah salah satunya adalah melalui internet atau melalui digital dengan berbagai channel yang kita bisa lakukan. Nah, kalau kita lihat rata-rata brand bagaimana mengkomunikasikan brandnya kepada masyarakat luas tentunya melalui berbagai hal. Pertama, biasanya bagaimana brand kita bisa hadir di mesin pencari dan menguasai mesin pencari ini menjadi satu poin penting bagaimana ketika konsumen mencari produk tertentu di kategori tertentu dan kita menjadi tampil di mesin pencari di halaman pertama ini menjadi challenge tersendiri buat kita sebagai pengelola brand untuk menghadirkan brand kita di atas atau yang menjadi preferensi lebih dibanding yang lainnya. Ini menjadi poin penting. Nah, ini biasanya dilakukan oleh beberapa brand membuat suatu SEO atau mencari suatu kata kunci khusus sehingga ketika konsumen mencari suatu produk tertentu atau kategori tertentu, brand kita hadir dengan konten yang menarik gitu ya itu yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa mengedukasi pasar dengan tepat gitu ya karena memang secara konsumen sudah mencari produk di kategori tertentu ini menjadi satu poin. Yang kedua adalah ketika sudah orang mencari informasi melalui mesin pencari mereka juga langsung mengakses langsung melalui marketplace ya jadi mereka biasanya langsung searching kebutuhan produk atau jasa yang mereka cari Nah, ketika brand kita menjadi tampil dan ratingnya baik gitu ya penjualannya bagus reviewnya juga bagus terlebih komen-komennya apa hasil pelayanannya bagus gitu ya baik dari sisi quality product baik dari sisi packaging-nya baik dari sisi delivery-nya dan lain sebagainya mereka puas dengan layanan kita tentunya itulah experience digital dari konsumen yang kita miliki Nah, ketika experience itu sangat bagus tentunya bisa menjadi preferensi buat konsumen yang lain untuk memilih produk atau brand kita dibanding dengan yang lainnya ini menjadi hal penting Nah, di era digital juga membangun engagement melalui berbagai social media gitu ya baik Instagram, Facebook gitu ya Youtube atau TikTok ya TikTok apa yang sekarang lagi hot ya kemarin melalui social commerce-nya penjualan TikTok ketika orang menjual produk melalui TikTok Shop itu luar biasa penjualannya dan terakhir sudah ada larangan ya kelihatannya tren ke depan marketplace akan kembali marak kembali gitu ya karena memang ada aturan baru gitu ya ini menjadi challenge Nah, selain itu Bapak Ibu membangun brand juga adalah bagaimana brand kita dipersepsikan baik oleh media juga bagaimana kita mengkomunikasikan melalui media digital atau media online yang jumlahnya sekarang sangat besar gitu ya Nah, kita dengan mudahnya di era sekarang Kenapa? Karena mereka dengan traffic yang besar ketika kita diberitakan baik, diberitakan bagus tentang kualiti produk kita tentang penghargaan yang kita miliki tentang aktivitas yang kita lakukan tentunya ini juga akan memberikan reputasi tersendiri terhadap brand kita sehingga secara reputasi digital pun kita bisa jaga gitu ya Nah, itu biasanya brand-brand melakukan hal tersebut gitu ya Nah, tentunya biasanya lending penjualannya melalui berbagai marketplace atau bahkan beberapa perusahaan sudah membangun aplikasi atau membangun e-commerce sendiri supaya mereka bisa kontrol betul bagaimana tingkat penjualan mereka Nah, peran media saya kira ke depan akan sangat berpengaruh bagaimana brand kita bisa unggul dibanding brand yang lain Rata-rata para pelaku brand memanfaatkan public relation dalam mengkomunikasikan brand mereka kepada masyarakat secara luas Kenapa peran media ini penting? Karena media dianggap sebagai netral dalam melakukan publikasi terhadap brand tertentu sehingga ketika publikasi itu dilakukan secara masif dan luas dan secara kontinu gitu ya itu sangat baik untuk dilakukan Banyak sekali brand-brand yang sudah membuat official website mereka mereka buat press release sendiri di setiap websitenya Kenapa? Karena memudahkan juga kawan-kawan media atau teman-teman wartawan untuk mengakses release dari konten atau liputan yang Bapak-Ibu publikasikan untuk masyarakat luas itu juga bisa dilakukan Nah, kalau kita lihat Bapak-Ibu tren sekarang itu kalau kita lihat bagaimana sih perilaku konsumen dalam mengakses sebuah informasi sampai mengambil suatu keputusan biasanya ketika konsumen mulai mengenali kebutuhan mereka gitu ya saya membutuhkan produk tertentu misalkan ya apa sih yang akan mereka lakukan sudah pasti langkah yang pertama adalah pencarian informasi Nah, kalau dulu pencarian informasi bisa bertanya ke teman, ke keluarga, ke kawan, dan lain sebagainya kalau sekarang mereka dengan mudahnya mereka ambil smartphone mereka mereka bisa langsung melakukan penelusuran dalam waktu sekian detik mereka bisa mendapatkan informasi dan di situ juga langsung direct kita bisa langsung komunikasi dengan prinsipel atau dengan penjual dari tim CS atau tim penjual dari brand yang mereka menjual suatu produk tersebut dengan mudahnya gitu ya Nah, mereka biasa melakukan informasi baik melalui penelusuran melalui mesin pencari penelusuran melalui marketplace atau mereka melakukan penelusuran melalui sosial media itu yang mereka lakukan sehingga ketika mereka melakukan penelusuran tersebut bagaimana brand kita hadir atau produk kita hadir di penelusuran tersebut ini menjadi nah, apakah kita di atas atau di bawah gitu jadi, kalau kita menjadi preferensi yang di atas tentunya akan lebih memudahkan lagi karena orang pasti akan mengklik di peringkat 1, 2, 3 di alaman pertama Google misalkannya itu kecenderungannya akan yang mereka akan klik di sana nah, yang kedua adalah pasti mereka akan bandingkan Bapak Ibu mereka akan melakukan evaluasi antara satu produk dengan produk yang lain baik secara harga, kualitas, benefit gitu ya manfaat, layanan mungkin review rating gitu juga mereka akan lihat nah, sebelum mereka mengambil suatu keputusan dalam pengambilan suatu produk tertentu nah, ketika kebetulan transaksi di produk Bapak Ibu sangat tinggi tentunya ini juga menjadi nilai tersendiri buat orang semakin percaya oh, ternyata produk ini sudah banyak dibeli oleh masyarakat yang kedua, ratingnya di atas misalkan ratingnya 4,8, 4,9 tentunya orang semakin percaya pede untuk membeli apalagi kalau kita lihat reviewnya bagus gitu ya nah, itu juga mereka akan lihat nah, sekarang juga banyak juga ya influencer atau QOL yang melakukan review terhadap produk itu juga sangat berpengaruh sekarang karena biasanya kalau kita ingin tahu lebih dalam tahu lebih deep terhadap suatu produk tertentu apalagi harganya mahal gitu ya sudah pasti dia ingin mendapatkan informasi yang lebih biasanya mereka akses video-video review dari suatu produk tertentu nah, ketika mereka mendapatkan review yang bagus gitu ya itu juga sangat meng-influence terhadap perilaku konsumen untuk melakukan keputusan dalam melakukan pembelian nah, ketika konsumen melakukan keputusan pembelian ini kan channelnya sangat beragam Bapak Ibu mereka bisa saja langsung melakukan transaksi secara online baik melalui marketplace atau chat langsung ke WA gitu ya atau mereka direct langsung ke toko offline sehingga komunikasi secara online itu sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk di offline juga gitu ya kenapa? karena konsumen akan melakukan pelusuran melalui berbagai channel gitu ya itu yang mereka lakukan nah, ketika mereka sudah memutuskan produk tertentu atau brand tertentu gitu ya pasca pembeliannya apa sih gitu ya sudah pasti pasca pembelian kalau mereka experience-nya bagus mereka merasakan benefit atau manfaat dari produk yang mereka beli gitu ya dan mereka melihat dari harga dan kualitas dan juga manfaat yang mereka dapatkan mereka anggap bagus gitu ya sudah pasti tingkat loyalitas itu akan muncul akan timbul gitu ya saya kan beli produk tersebut lagi gitu ya nah, itu mereka akan teringat kembali dengan apa yang mereka sudah transaksikan nah, terlebih di era sekarang sudah terfasilitasi dengan review dan rating gitu ya dan juga kita bisa akses tersebut nah, itulah perilaku konsumen di era digital saat ini Bapak-Ibu sekalian nah, kalau kita lihat Bapak-Ibu apa sih yang dilakukan konsumen Trust & Co beberapa waktu lalu melakukan survei terhadap konsumen di Jabodetabek gitu ya apa sih alasan konsumen atau responden ketika akan melakukan transaksi online yang diakses informasinya itu melalui apa saja nah, ternyata sosial media ini tinggi 78% artinya apa? membangun sosial media membangun engagement komunikasi dua arah dengan followers atau fans kita atau mungkin konsumen kita bisa melalui sosial media nah, sosial media itu akan sangat berpengaruh kenapa? karena setiap hari orang berada di sosial media nah, ini terbukti bahwa ketika orang ingin mencari suatu produk tertentu suatu brand tertentu dalam mencari informasi yang diakses adalah sosial media yang kedua adalah pencarian melalui internet nah, ini penting Bapak-Ibu jadi melalui pencarian mesin pencari itu juga sangat berpengaruh sehingga biasanya brand baik melalui secara organik atau unorganik atau berbayar gitu ya mereka melakukan strategi khusus bagaimana menghadirkan brand mereka di mesin pencari dan memudahkan konsumen dalam menemukan produk mereka nah, selain itu juga dipengaruhi oleh rekomendasi pengguna lain gitu ya itu juga sangat berpengaruh ya karena itulah konsumen kita sudah pasti ketika era keterbukaan sekarang itu akan memudahkan konsumen dalam menemukan produk-produk yang mereka butuhkan selain itu juga ada iklan di berbagai media ya Bapak-Ibu sekarang dengan mudahnya kita membuat campaign khusus atau campaign tertentu dan kita bisa ukur berapa reach-nya berapa engagement-nya berapa yang komen berapa yang direct message ke kita dan lain sebagainya atau ujungnya pasti berapa yang akan transaksi dengan kita berapa jumlah conversion rate-nya kita bisa ukur gitu ya nah, di era keterbukaan saat ini sehingga lebih mudah dalam menentukan strategi ke depan nah, selain itu apa sih yang mereka lakukan dalam melakukan transaksi online melalui platform apa saja ternyata marketplace menjadi pilihan utama nih Bapak-Ibu 87% mereka melakukan transaksi melalui marketplace gitu ya sehingga buat Bapak-Ibu yang sekarang menjual produknya melalui marketplace saya kira sudah sangat tepat ya karena memang konsumen kita dalam melakukan belanja mereka akses melalui marketplace yang kedua adalah social media nah, ini ada 48% atau social commerce istilahnya gitu ya nah, kalau kemarin sempat TikTok gitu ya booming dan memang TikTok live-nya luar biasa dan melalui TikTok shop kita mudah dalam mendapatkan produk apalagi banyak promo, diskon, dan lain sebagainya itu juga sangat berpengaruh gitu ya ini terbukti 48% orang melakukan transaksi melalui social media nah, selain itu juga mereka melakukan transaksi online biasanya yang sering familiar tentunya adalah seperti sarana Grab atau Gojek dan lain sebagainya mereka sudah terbiasa dan juga mereka juga melakukan transaksi melalui official website Bapak-Ibu jadi ini juga penting beberapa perusahaan sudah membuat e-commerce sendiri atau web commerce sendiri untuk mereka memudahkan konsumen mereka untuk melakukan transaksi dengan produk atau layanan yang mereka jual gitu ya selain itu juga melalui layanan pesan antar dan lain sebagainya inilah responden yang pernah melakukan transaksi belanja melalui berbagai platform nah, lalu ketika ditanya responden biasa menggunakan berapa marketplace jadi memang responden itu tidak hanya satu marketplace ya Bapak-Ibu jadi mereka melakukan belanja ada di dua marketplace ada 51% di tiga marketplace 25% di satu marketplace hanya 21% dan lain sebagainya jadi ya kita lihat karakteristik produk kita dan karakteristik dari marketplace yang akan kita masuki mana yang paling tepat untuk kita masuki untuk pemasaran produk atau layanan kita kenapa? karena memang konsumen kita tidak loyal terhadap satu marketplace jadi mereka memang menggunakan berbagai marketplace sehingga buat Bapak-Ibu sekalian ini juga bisa dilakukan pemasaran di berbagai marketplace nah, selain itu Bapak-Ibu responden ketika ditanya melalui toko online atau marketplace mereka belanjanya melalui apa saja sih bisa melalui official store, bisa melalui star seller atau seller biasa dan juga responden melakukan komparasi jadi 89% itu melakukan komparasi terhadap harga Bapak-Ibu jadi sebelum Bapak-Ibu memutuskan harga tertentu sudah pasti Bapak-Ibu harus melakukan benchmark antara produk A, produk B, produk C melakukan mapping gitu ya mapping kompetisi sehingga dalam penentukan harga Bapak-Ibu betul-betul sudah pikirkan positif dan juga dampak negatif yang akan terjadi jika menentukan pricing yang tepat atau tidak gitu ya itu yang kita bisa lakukan nah, kalau kita lihat Bapak-Ibu alasan responden membeli produk secara online itu dipengaruhi oleh faktor apa saja gitu ya satu adalah harga produk Bapak-Ibu harga produk sudah pasti sangat berpengaruh kedua promo diskon atau sales itu juga sangat berpengaruh brand Bapak-Ibu ini juga sangat berpengaruh nah, artinya apa? bahwa ketika Bapak-Ibu mendapatkan brand choice award dan juga top customer preference brands ini sebagai alat bukti kepada calon konsumen dan konsumen Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa letakkan penghargaan ini di materi promosi atau di produk Bapak-Ibu sekalian di packaging atau di materi di dalam official store Bapak-Ibu karena itu sangat berpengaruh artinya kepercayaan konsumen akan lebih meningkat yang kedua adalah secara rekomendasi pengguna lain itu juga sangat dipengaruhi Bapak-Ibu jadi review rating itu sangat mempengaruhi tingkat transaksi dalam melakukan berbelanja secara online nah, selain itu Bapak-Ibu Bapak-Ibu juga perlu melakukan mapping kompetisi ya antara brand satu dengan brand yang lain satu kategori kadang ada yang sampai 20 pemain ada satu kategori ada 10 pemain ada satu kategori 15 pemain mapping kompetisi itu secara baik baik secara ulasan, pencarian, transaksi, rating, review bahkan communication yang mereka lakukan baik di social media maupun di media digital dan lain sebagainya Bapak-Ibu bisa melakukan mapping supaya langkah-langkah strategi yang Bapak-Ibu lakukan akan lebih tepat sasaran gitu ya ketika melakukan kompetisi di dalam bisnis Bapak-Ibu sekalian nah, ini berdasarkan riset brand choice award for mom and kids Bapak-Ibu untuk 10 kategori produk teratas gitu ya ini mulai dari popok gitu ya ini ternyata tingkat penjualannya di 2 marketplace teratas mencapai 2,4 juta dengan ulasan mencapai 1,3 juta dengan rating, average ratingnya 4,9 saya kira konsumen Indonesia sangat dipuaskan karena dari skala 5 gitu ya yang kedua ada produk bullpen gitu ya terus baby bed ada juga susu formula dengan 954.647 penjualan gitu ya dengan rating 4,9 pelancar asi 860.296 produk terjual dengan ulasan 543.000 sekian dengan rating 4,9 nah, makanan bayi 841.389 tingkat transaksinya dengan rating 4,9 tisu basah ini juga sangat tinggi, 776.279 produk yang terjual dengan rating 4,9 susu UHT dilanjut gitu ya sampai sabun mandi antiseptik dan baby cream sehingga ketika kita akan memasuki suatu produk baru membuat suatu produk baru gitu ya akan memasuki kategori baru tentunya kita harus mapping tingkat persaingan yang ada gitu ya supaya kita bisa menentukan positioning brand kita berada di mana gitu ya yang kedua dari sisi harga kita juga harus tepat terus bagaimana strategi brand identity atau packaging yang kita miliki itu juga harus pas gitu ya supaya kita bisa kompetisi secara baik dan tepat gitu ya nah, kalau secara total Bapak Ibu kriteria apa untuk dari 125 kategori produk yang kita lakukan riset ada total transaksi 32,1 juta transaksi untuk kategori brand choice for mom and kids gitu ya dengan ulasan 16,1 juta dengan rating penilaian rata-rata di angka 4,83 dari skala 5 ini berdasarkan penemuan yang ada nah, bagaimana brand kita tetap menjadi posisi menjadi preferensi buat konsumen kita tetap menjadi pilihan ini menjadi tantangan tersendiri sudah pasti secara produk atau kualitas dari produk atau layanan kita harus tetap unggul dan memiliki diferensiasi yang kuat dibanding produk yang lain itu menjadi poin pertama yang kedua adalah mengkomunikasikan brand kita kepada masyarakat luas melalui berbagai channel baik melalui media digital, social media, search engine gitu ya maupun melalui marketplace dan juga sarana aplikasi yang lain gitu ya itu kita bisa lakukan yang kedua adalah kita jaga image dari brand kita reputasi dari brand kita jangan sampai banyak yang komplain tapi kita tidak tangani secara baik itu juga bisa jadi bumerang terhadap brand kita jaga image brand kita tetap positif tetap bagus gitu ya dengan rating yang di atas 4,5 akan lebih baik gitu ya kenapa? karena preferensi konsumen sudah pasti sekarang arahnya ke sana ketika ratingnya di bawah 4,5 atau ratingnya bahkan di bawah 3 saya kira sudah sangat sulit untuk bersaing di ranah digital nah ketiga adalah bagaimana membangun engagement brand kita dengan konsumen kita dengan calon konsumen kita tentunya bisa melalui social media nah social media saya kira bisa menjadi satu sarana yang sangat efektif dalam membangun komunikasi dua arah dengan brand-brand yang kita miliki produk yang kita miliki kepada masyarakat secara luas sehingga social media ini penting biasanya brand-brand juga melakukan edukasi baik melalui youtube channel mereka gitu ya dengan membuat konten-konten edukasi yang menarik gitu ya itu yang mereka lakukan dan ketika konsumen sudah mulai mencari memutuskan produk mana yang akan mereka pilih sudah pasti pastikan kualitas layanan yang kita miliki sangat bagus gitu ya delivery-nya juga kita harus kontrol gitu ya dan juga tingkat kepuasan dari konsumen ketika mereka sudah berbelanja kita harapkan mereka dapat memberikan review dan rating yang baik sehingga tingkat keterpilihan dari brand kita akan semakin tinggi nah selain itu juga tingkat loyalty bagaimana Bapak Ibu membuat program loyalty yang tepat supaya brand Bapak Ibu tetap menjadi pilihan dan juga menjadi preferensi secara kontinu setiap saat untuk waktu-waktu yang ke depan gitu ya saya kira dari saya cukup sekian Bapak Ibu terima kasih semoga sharing pada sore hari ini dapat memberikan inspirasi buat Bapak Ibu sekalian terima kasih salam sehat salam sukses untuk kita semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati